Ya, pemirsa pelaksanaan ibadah Imblek di Vihara Sakyakirti Jambi pada minggu 22 Januari 2023 dihadiri lebih dari seribu orang masyarakat Tionghoa dengan penyelenggaraan yang kondusif. Perayaan Tahun Baru Imblek pada minggu 22 Januari kemarin disambut meriah masyarakat Tionghoa, Jambi. Salah satunya seperti yang terlihat di Vihara Sakyakirti yang berlokasi di jalan di Penegoro, Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Sejak pagi hari, masyarakat Tionghoa sudah berduyun-duyun untuk melakukan ibadah di Vihara tersebut secara bergantian dan terpantau kondusif. Pengurus Vihara Sakyakirti Jambi, Erwan menuturkan pelaksanaan ibadah Imblek di tahun ini berlangsung lebih ramai jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ramainya masyarakat Tionghoa yang melakukan ibadah di Hari Hal Tahun Baru Imblek ini lantaran sudah dicabutnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM oleh pemerintah. Pencabutan PPKM itu sangat berdampak pada jumlah kehadiran masyarakat di Vihara. Memang tahun ini agak rame dari dua tahun sebelumnya. Dua tahun sebelumnya kan kita mungkin ibadah masih gak begitu rame karena PPKM gak ada terbatasan. Jadi karena tahun ini sudah dibebaskan, memang lebih rame. Seperti kemarin sembahyang rumah abu kan, sembahyang lelokur. Nah itu sangat rame, luar biasa. Rame masyarakat yang akan sembahyang ibadah. Dari perkiraan kita untuk tahun ini berapa ribu masyarakat Tionghoa yang datang ke sini? Karena kita nih kalau perkiraan mungkin ya seribuan.